Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Muqlis Aljawi dimanapun Anda berada Alhamdulillah mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan serta rezeki yang luas untuk kita semua Salah satu khalifah pemimpin sepeninggalan Rasulullah yaitu Usman bin Afan beliau sahabat nabi yang terbilang kaya raya banyak ibroh yang bisa kita petik walaupun hanya sejual kisah kesuksesannya dalam mengembangkan harta menarik untuk kita jadikan motivasi untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita pada suatu ketika di tengah masa sulit saudagar sukses ini justru menyumbangkan seluruh hartanya untuk membantu mereka yang kesusahan dan bukan semata mengejar keuntungan yang tinggi penguasa tersebut dikenal dengan nama Usman bin Afan orang kaya ini memberikan seluruh hartanya kepada masyarakat ketika terjadi pacar krik yang melanda jasirah Arab pada 17 Hijriah ketika itu kondisi di waktu itu sangat memprihatinkan sejumlah kadang mengalami gagal panen akibatnya cadangan makanan sangat sedikit banyak warga Arab Baudui yang kelaparan mengungsi kemajinan tetapi kondisi di pusat pemerintahan itu pun sama sengsaranya situasi tak menentu sementara kota semakin padat di tengah kelaparan itu datanglah kafilah dagang milik Usman ke Madinah yang membawa seribu unta setiap unta dipenuhi bahan makanan dari Syam di gerbang Madinah para pedagang menghentikan rombongan konglomerat muslim itu mereka menawar dengan harga berkali-kali lipat untuk membeli bahan makanan maklum saja bahan makanan saat itu sangat langka harganya akan melambung tinggi jika terjual lagi para pedagang terus menaikkan tawaran mereka tetapi Usman tak mau melepas bahan pangan miliknya Usman berkata seribu unta ini sedekah bagi penduduk Madinah tegas Usman Usman kemudian menyerahkan seribu ekor unta tersebut kepada penduduk Madinah agar mengatasi rasa lapar mereka bagi Usman menyedekahkan seluruh barang dagangannya lebih bernilai dari keuntungan berlipat ganda banyak cerita lain soal kedermawanannya dia kerap menyantuni para janda dan fakir miskin menginfakkan sejumlah besar harta untuk dakwah Islam dan membeli sumur untuk masyarakat Madinah di dalam kitab Al-Bidayah wa'anihayah karya Ibnu Qasir disebutkan bahwa Usman memiliki uang 151 ribu dinar dan seribu dirham saat meninggal Usman mewarisi banyak aset tanah unta lebih dari seribu ekor dan harta peninggalan sebesar 30 juta dirham dan 150 ribu dinar jika diakumulasikan total kayaan Usman mencapai angka lebih dari 2,5 triliun rupiah yang uniknya angka tersebut tidak bersifat statis karena masih berkembang hingga sekarang Usman yang telah wafat beribu tahun lalu ternyata masih memiliki akta tanah dan rekening yang kini masih aktif rekening atas nama Usman bin Afan tersebut kini dikelola oleh Kementerian Wakaf Pemerintah Arab Saudi luar biasa kedermawanannya patut kita contoh sedekah tak akan membuat seseorang melarat tapi sedekah akan menaklukan harta benda, uang, dan segaran sekelumit kisah dari Khalifah Usman bin Afan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya di saat kita susah, di saat kita kekurangan ternyata sedekah membuat kita tenang dan membuat keajaiban tidak akan mampu dan tidak akan bisa membuat orang itu semakin melarat tapi sedekah akan terus membuat kita jaya dalam kekayaan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!